Wakil Ketua Penggerak PKK Aceh di ART Dewati meminta seluruh anggota tim penggerak PKK dan juga Dekra Nasdan untuk bersinergi dengan pemerintah dalam memimpin program penguatan keluarga. Selain itu, isu kesejahteraan keluarga wajib menjadi perhatian sebab keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai peran besar bagi pembangunan bangsa. Apabila keluarga dapat memujudkan kehidupan yang harmonis, miscaya akan berimplikasi pada terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan juga berkualitas, kata Diyah RT Dewati saat melantik Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Dekra Nasda Aceh Selatan periode 2018-2023, Jafni Marjakfar Azwir di Restoran Pendapat Gubernur Aceh Rabu 10 Oktober 2018. Diyah menilai selama beberapa tahun terakhir kegiatan PKK dan juga Dekra Nasda Kabupaten Aceh Selatan berjalan sangat baik. Hal tersebut terbukti dari keaktifan PKK Aceh Selatan dalam memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, menggalakkan kegiatan posyandu, mengembangkan paut. Bahkan dalam berbagai event tingkat provinsi, PKK dan juga Dekra Nasda Aceh Selatan kerap mendapatkan penghargaan bergengsi. Prestasi itu, kata Diyah, jangan membuat seluruh anggota PKK berpuas diri, karena permasalahan kesejahteraan rakyat tetap masih menjadi persoalan yang perlu dihadapi bersama. Karena itu perlu upaya yang lebih gigih untuk menjalankan program-program pembinaan keluarga, guna mendorong terciptanya keluarga sejahtera dan bahagia di daerah kita.